Ratusan botol miras berbagai jenis diamankan oleh petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar Kota Madiun serta TNI pada Senin Malam 15 Mei 2023. Petugas merazia dua tempat di wilayah kecamatan Kartoharjo, salah satunya di Pasar Besinjoyo, petugas mengamankan ratusan botol miras berbagai merk dan jenis. Kabupaten Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Gamal Arvan Afandi mengatakan, dari hasil operasi Trantibun, petugas berhasil mengamankan di Rejo Mulyo dua jerigen besar berisi total 40 liter arak Jowo. Di Pasar Besinjoyo ditemukan anggur merah sebanyak 21 botol, 21 botol kecil 500 ml dan 1,5 liter arak Jowo, Govan 21 liter, Vodka 23 botol dan Martil 1 botol. Yang terlihat dan pada malam ini adalah seperti dasar kita melaksanakan operasi keterkaitan dengan Rantibun, adapun hasilnya langsung saja bahwasannya tadi di Rejo Mulyo terdapat dua jerigen, totalnya semuanya 40 liter, yang kedua adalah kepasar besi, itu ditemukan anggur merah sebanyak 21 botol, arak Jowo itu 26, 26, 1 kecil dan 1 botol besar, terus Govan itu 12 besar, Vodka 23, 23 botol dan Martil 1 botol. Untuk malam hari ini ada empat lokasi, termasuk salah satunya adalah THM yang di Jokter dan Bistar. Biasanya kedepannya kegiatan ini kita laksanakan secara kontinu, nanti satu bulan nanti kita laksanakan sebanyak dua kali, nanti ya seperti dibaca, sasaran kita ya tetap karena namanya Rantibun itu juga terkait dengan kos kosan, tempat hiburan malam, terus nanti juga tidak menentu kemungkinan kakui dan lain sebagainya. Tak hanya toko yang menjual miras, petugas juga menyisir di dua tempat hiburan malam. Kegiatan yang serupakan terus digelar, tak hanya miras dan THM, petugas juga akan menyasar rumah kos.